Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua di podcast Global Mulia di episode ke-6 ini Pak Oh udah datang ya Jadi 6 kebapak menjadi narasumber tentang Sangat luar biasa, nomor 6 itu luar biasa Jadi teman-teman hari ini kita kehadiran tamu bisa Ini saya janjiannya dari tahun 1996 Ini luar biasa teman-teman Mungkin bisa dibuka langsung Pak Buka juga boleh Jadi ada Pak Hendra Mulyana Halo Pak teman-teman semua Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman ketahui bahwa beliau merupakan GM atau General Manager di PT Multigraha Industri Saya gak usah banyak-banyak mention apapun Pokoknya experience, pengalaman atau apapun Sehingga sekarang jadi GM itu luar biasa pasti bisa kita klik bersama Insya Allah Sebenarnya kalau kalau menurut manfaat Nanti saya dikasih tahu pengalamannya seperti apa Saya jadi gak sabar ya Tapi teman-teman juga udah gak sabar Kita mungkin ngelorongi dulu juga ya Pak Boleh Boleh kita membahas tentang Bapak dulu Kemudian Saya manggil Bapak gimana Memang, memang ya lakang juga boleh Biar saya kelihatan lebih muda Tapi Bapak juga boleh Pak Hendra ya Boleh Bapak, kalau boleh tahu asal mana atau kehidupan waktu itu seperti apa Saya aslinya sih lahir besar di Jakarta Oh iya Pak Tapi keluarga besar orang Jawa Barat Ibu Bapak? Bapak saya orang Jilbon Ibu saya orang Garut Oh Jadi Garas Sundanya mengalir Makanya namanya Hendra Mulihanah Sunda Pisal ya Boleh Sudah dibelakannya ada Jayasa Smitah Oh Jayasa Smitah Jayasa Smitah itu Nama dari Keluarga besar Bapak Oh iya Seperti itu Dan Saya punya Pengalaman Bekerja di beberapa perusahaan Sebetulnya Latar belakang Yang Paling Utama Yang saya Pengalaman yang saya miliki adalah Di Human Resource Oke Ayo deh Ya Di Saya lebih banyak Berkesimpung Di Mulai dari saya belajar Beterja dari Semenjak lulus kuliah dulu Tidak tahu dimana Pak Kuliah Atau di Garut juga Saya kuliahnya di kampung Di mana Pak Di luar pulau Saya dulu Alumi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sanjung Pura Di Ponte Anak Kalimantan Barat Itu gimana ceritanya bisa Ponte Anak Pak Ceritanya Nggak Lucu nih Waktu saya SMA itu Saya bingung nih Mau milih kemana nih Mau melanjutin kemana SMA di Jakarta Di Jakarta Akhirnya Waktu itu saya coba Di Proses seleksi Akademik Militer Karena saya Dulu pas di Braka Luxnya kelihatan Tapi Saya nggak lulus Di Pantuk Akhirnya Saya coba ikut Waktu itu namanya SMPTN Seleksi masuk Perguruan tinggi negeri Saya juga bingung nih Mau pilih di mana Kalau Pilih di Pulau Jawa Itu passing grade-nya kan Tinggi-tinggi Saya juga ngukur diri nih Waduh Kalau saya nggak lulus Saya nggak bakalan kuliah Karena saya tahu Kondisi ekonomi Bapak saya Di warga saya nih Punya anak Empat saya Punya adik Tiga gitu Saya anak pertama Kemudian Jaraknya Berdekatan semua Satu tahun Dan dua tahun Jadi kalau Saya harus Maksain diri Kuliah di Pulau Jawa Dan nggak keterima Seminimum Saya harus kuliah di swasta Saat itu Kuliah di swasta Di Jakarta Mahal biayanya Oke Selan berapa itu Pak? Itu tahun 1988 Saya Akhirnya Pikir Sudahlah Saya pilih aja Di luar pulau Yang passing grade-nya Nggak terlalu pusing Kebetulan Ada kakak ibu Kuah Yang ada di Bandung Support saya Almarhum Bapak Maksum Sunderajat Support saya Beliau bilang Hedra Kalau kamu mau kuliah Ekonomi Dimana saja Asal ekonomi Kuah yang bayar Padahal saya dulu SMA-nya jurusan H1 Fisika Si nyanggung Waduh Kau harus ekonomi Akhirnya Saya coba Jadikan pilihan pertama Di SMPTN Saya isi pilihan pertama Universitas Tanjung Pura Fakultas Ekonomi Ternyata Begitu diumumkan Nama saya Ada lulus Awalnya saya Nggak Nggak nyuh nih Sama Omongan Wah Saya bingung Mau berabat Pakai apa Saya bilang Sama orang tua saya Pak Ini dulu Gimana nih Gimana ini kuliah selanjutnya Aduh Bapak pusing Akhirnya Hoya ingat Wah Saya datang ke Bandung Wah Waktu itu Kalau nggak salah Sempat jadi Kadinda Kepala Kamar jaga Di daerah Kadensi Jawa Barat Bapak masuk Ketua Kadim Ketua Kadim Yang Waktu itu Beliau berbisnis Di Property Developer Kalau Pak Jen Ke Bandung Tahu ada Marga Hayu Kayang Itu Punya Wah Akhirnya Saya datang Wah Terima 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 Wah Langsung Berangkat Saya baru Baru Kali itu Menerima Uang Cukup besar Tahun 88 Dikasih uang Sekitar Berakhir 2 juta Setengah Wah Ini bisa pakai pesawat Akhirnya saya berangkat Pakai pesawat Waktu itu Saya beli tiket Garuda Jakarta Pontianak Harganya cuma 120 ribu 120 ribu 120 ribu Dari Sekarang Sudah Sudah Jakarta Pontianak Wah Gaya saya Berangkat Pontianak Sampai Sekarang saya Bingung Dimana Aduh Tidak ada Saudara Atau apa Akhirnya Saya Cari Apa Peminukan Yang Murah Moke Dua hari Tiga hari Empat hari Saya laporan Ke Jakarta Ke bapak Ke ibu Oh disana ada Saudara Katanya Siapa Sebutin Tete Yang sudah Saya datangin Akhirnya Saya tinggal Mulailah Saya Mulai Hidup Baru Sebagai Mahasiswa Di Pontianak Itu Cerita Untuk Lulus Dulu Langsung Herb Ya Setelah Lulus Saya Lamar Lamar Akhirnya Saya Diterima Di Salah Satu PM AH Di Tema Korea Di Tanggerang Saya Keterima Terus Kemudian Saya Diminta Langsung Untuk Yang Di HR Yang Di Cikupa Saya Juga Tau Kenapa Kok Ditempatin Saya Di HR Bagrendnya Jauh Saya Orang Manajemen Materi Materi Kuliah Lebih Banyak Operasional Jadi Menghitung Persediaan Terus Kemudian Planning Production Inventory Control Terus Kemudian Menghitung Tentang HPP Tiba-Tiba Tiba-Tiba Saya Ditempatin Di HR Apa yang Saya Lakukan Ternyata HR Itu Mengurusi Manusia Sumber 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 Daya Manusia Mungkin Karena Bakat Atau Apa Saya Gak 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 Apa Yang Dilihat Bosa Saya Yang Dari Korea Itu Bosa Saya Waktu Itu Masih Muda Juga Di bawah Saya Umurnya Tapi Dia Karena Orang Korea Jadi Dia Jadi Jadi Bosa Itu Berapa Lama Di Cikupat Saya Di Cikupat Dari Tahun 9 94 Sampai 99 Nah Setelah Itu Saya 99 Saya Coba Mungkin Karena Jenuh Kerja Sama Orang Korea Budaya Kerjaan Sangat Rahas Saya Mau cari Perusahaan Perusahaan Santai Gitu Saya Mas Ke Injatan Citra Inti Injatan Citra Inti Perusahaan Kontraktor Yang Khusus Bergerak Di Ibas Ibas Itu Apa Namanya Ya Building Automation System Jadi Dari Banyak Ke MN Nah Sebagainya Pak Disitu HR Juga Jadi Apa Chief HR Nah Perusahaan Ini Rupanya Mau Membangun Standar Quality Management ISO Nah Kebetulan Belum Belum Saya Dilibatkan Disitu Saya Di Training ISO Terus Kemudian Saya Belajar Tentang ISO Alhamdulillah Saya Bisa Nangkep Cepat Akhirnya Saya Diminta Membuat Prosedur Prosedur Yang Terkait Dengan HR Oke Saya Buat Saya Saya Buat Ada Tiga Atau Empat Prosedur Yang Saya Buat Sampai Tahun Berapa Pak Disa Pak Tidak Lama Cuman Berapa Tahun Dua Tahun 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 Berarti 2000 Sudah Mulai 2000 1999 ke 2021 Eh 2009 ke 2001 Saya Ya Saya Sabis ini 2001 Apalagi Pak Bos Inspirasi Setelah Itu Korea Bos Korea Saya Yang Awal Ini Yang Awal Kan Jum Kerjanya Sudah Habis Dia Pulang Ke Korea Saya Tidak 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 Putus Kontak Tiba 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 Beliau Balik Lain Lain Dia Endra Ya Mau Kerja Lagi Sama Saya Mau Istar Baga Dulu Di MM2100 Oh Di Bekasi Udah Di Cibitung Akhirnya Saya Tidak Pakai Test-testan Langsung Masuk Di Itu Kalau Gak Dalam Pesan Apa Itu Logistik 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 Dulu Namanya First And Smile Logistik Tapi Sekarang Namanya Bukan Itulah Namanya Jadi Mantos Logistik 2002 2001 Itu 2100 Sudah Rame Sudah Sudah Rame Saya Waktu itu Posisinya Stand Manager Sampai 2000 Berapa ya 2000 Pokoknya 6 tahun Juga deh Oh lumayan 6 tahun Juga Sampai 2001 Sampai 2008 2008 Kemudian Di 2008 Saya Jadi Jadi Kutu Loncang Pindah Pindah Masuk Lagi Kontraktor Di PT Pajar Adi Suria Perkasa 2008 Bukan 2006 2006 Mau masuk 2000 Tapi Saya Tidak lama Disitu Saya hanya Mencreate Dari Pengalaman Saya Membuat SOP Di Perusahaan Sebelumnya Saya Create Sistem Disitu Karena PT Pasa Ini Muka Perusahaan Baru Jadi Saya Menteri Sistemnya Beraturan Perusahaan Sistem Payroll Sistem Rengrasinya Dan segala Macet Setelah Selesai Wah Kayaknya Di perusahaan Lokal Ini Tidak Berkembang Tidak 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 Seperti Perusahaan Asing Kalau Perusahaan Asing Tidak Set buat kita Untuk Terus Menerus Berimprovisasi Memang Diberikan Space Yang Bebas Saya Merasa Semua Yang Diinginkan Perusahaan Sudah Saya Buat Saya Ngapain Lagi Hanya Hanya Kontrol Terus Kemudian Saya Terbiasa Kerja Sama Orang Asing Korea Yang Begitu Mobile Akhirnya Saya Coba Cari Lagi Cuma Saya Mau Cari Peruntungan Saya Dulu Beranggapan Orang Bank Itu Keren Pakai Dasi Bukan Bukan Banyak Akhirnya Saya Cuma Ngelamar Ke Salah Satu Bank Swasta Swasta Yang Dulu Lahir Sekarang Sudah Pada Maju Sekarang Masih Ada Bank yang Lokasinya Mencari Posisi HRG Manager Untuk Kandil Jawa Barat Berarti Itu Apply Tanpa Networking Tidak Nge-play Lalu Masih Jobstreet Saya Laman Kau Lewat Jobstreet Dipanggil Kandor Pusatnya Di NDA Dekat TransTV Akhirnya Dites Saya Dites Pakai Baju Pabrik Bukan Pakai Baju Jaskil Pakai Dasi Bawa Letok Saya Cuma Bawa Kertas Tiga Lembar Kiwir Kiwir Apa Yang Mau Di Unggul Kalau Kamu Kepilih Jadi HRG Manager Kanwil Jawa Barat Ya Saya Nating Dulus Ngeliat Orang Orang Pada Adek Dari Bank X Bank Ya Api Pokoknya Saya Pakai Baju Seragam Pabrik Kayaknya Saya Kalah Tidak Bakalan Kepilih Tapi Saya Akhirnya Nanti Bulu Saya Ceritain Bahwa Inti Dari Human Resource Itu Adalah Kenyamanan Dan Ketenangan Dalam Bekerja Buat Karyawan Terus Kemudian Jaminan Perusahaan Bahwa Perusahaan Tidak Perlu Keluar Post Besar Untuk Tone Over Tone Karyawan Bagaimana Caranya Karyawan Punya Pride Punya Kebanggaan Punya Rasa Memiliki Saya Cuma Ceritain Itu Nanti Dikasih Tahu Lulus Apa Enggak Saya Pikir Enggak Lulus Diplomatis Seminggu Kedua Saya Dikabar Pak Hengga Coba Ketemu Sama Kak Kandil Yang Di Bandung Saya Ketemu Sama Kandil Di Bandung Ditanya Hal Yang Serupa Akhirnya Kan Pak Hengga Enggak Punya Pengalaman Di Bank Kenapa Mau Ngamar Kebang Kalau Menurut Saya Pribadi HR Itu Kan Mau Dibang Kek Mau Di Perusahaan Konstruksi Mau Di Manufaktur Konsepnya Sama Bagaimana Memanusiakan Manusia Kemudian Menggabungkan Atau Menjebatani Antara Dua Kementingan Yang Berbeda Kementingan Perusahaan Dan Kementingan Karyawan Tanpa Harus Mengorbankan Salah Satu Kementingan Tersebut Bagaimana Caranya Jadi Mau Di Bank Mau Di Manufaktur Mau Dimanapun Konsep HR Seperti Oh iya Ya sudah Akhirnya Saya diterima Jadilah Saya kerja di Bank Itu sebagai HRJ Selama Dari 2007 Itu Bank baru Apa Tahun 98 Bang Tersebut Transformasi Tahun 98 Bang Transformasi Kemudian Pertumbuhannya Cepat Dari Aset Dari Portfolio Credit Dari Sisi Profit Perusahaan Cepat 98 Soalnya 98 Kalau Bang Yang Baru Transformasi Berarti Gokil Bang Dulu Bang Bang Itu Mengakuisisi Bang Kecil Di Surabaya Banyak Bang Besar Yang Terus Kemudian Diteransformasi Tahun 98 Lambang Yang diganti Terus Kemudian Semua Sistem Jadi Jadi Akhirnya Berkembang Nah 2007 Saya Boleh Bekerja Di Situ Sebagai Sampai Waktu Itu Kantor Kecil Di Salah Satu Mall Di Jalan Datas Sembro Teribandu Karena Ada Transformasi Tadi Perkembangan Bisnis Berkembang Akhirnya Dibuatlah Kantor Baru 6 Lantai Di Sebelahnya Mall Tersebut Tanda Ke Trans S S S S S Perpindahan Itu Kan Butuh Strategi Untuk Pengaturan Layout Dan segala Macem Walaupun Ada Apa istilahnya Ada Guidance Dari Corporate Strategi Kantor Pusat Tapi Kan Tetap Disesuaikan Dengan Pemutian Yang ada Di Wilayah Saya Buat Segala Macem Diminta Bantu Untuk Ngurusin Security Ngurusin Apa Kemersihan Juga Safety Kemudian Messenger Kemudian Driver Semuanya Saya Urusin Kalau Masalah Payroll Sistemnya Sudah Dekat Lepas Jadi Lebih Banyak Pembinaan Alhamdulillah Di Nilai Baik Saya Sampai 2010 Bang Ini Melakukan Ekspansi Besar-besaran Seluruh Indonesia Targetnya Per tahun Adalah 100 Cabang Cabang Jawa Barat Kebagian Waktu Itu 28 Saya Bisa Tebak Ya Kayaknya Main Cabang Juga Saya Mulai Bantu Searching Lokasi Kemudian Setelah Dapet Dapet Perstudian Dari Kabar Pusat Dari Komut Lokasinya Baru Kita Bikin Perizinannya Dari IMB Dan Segala Macem Itu Sudah Jadi Semuanya Cari Recruit Karyawannya Kita Cari Kita Training Setelah Training Kita Lepas Ke Kawannya Masing-masing Dulu Bank Ini Punya Moto To Be The Pride Of Nation Jadi Kebang Menjadi Kebanggaan Bangsa Makanya Rekrut Karyawannya Lebih Banyak Ke Bumi Lokal Jadi Kita Rekrut Dari Masyarakat Sekitar Yang Memang Memenuhi Kualifikasi Akhirnya Sudah Terkenuhi Dari Sekian Banyak Cabang Ada Cabang Yang Sampai Berapa Lama Itu Gak Dapat Pendapat Pimpinannya Salah Satunya Di Kota Banjar 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 Patroma Perbatasan Menjol Itu Gak Dapat Saya Sebagai HRGE Kan Penjata Bumi Jawab Pala Beres Akhirnya Dimarahin Dulu Gimana Urusan Yang lain Beres Satu-satunya Cabang Mungkin Karena Banjar Kota Kecil Mungkin Banjar Belum Semaju Sekarang Jadi Banyak Yang Sudah Mundur Duluan Nih 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 Situasi Demografi Memang Kalo Ekonominya Banjar Hanya Satu Waktu Saya Dih Ajak Makan Siang Berdua Sama Kak Kandil Kita Memang Koboy Juga Ya Memang Beliau Pintar Terus Kemudian Sangat Dekat Dengan Karyawan Ikut Bu Sini Makan Dimana Pak Aku Akhirnya Makan Di Mall Yang Sebelah Dih Makan Gue Nggak Tau Ya Pokoknya Banjar Harus Punya 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 Pimpinan Terus Seperti apa Bagaimana Gini Yang penting Yang penting Nggak ada Bapaknya Bapaknya Dulu Sampai Nggak Ada Bapaknya Saya Bila Jangan Target Bukan Orang Bisnis Biasanya Jadi Pincak Itu Dari Divisi Bisnis Biasanya Dari Pimpinan Panding Sama Landing Atau Dari Operasional Saya Bukan Dari Situ Dari Supporting Akhirnya Bapak Percaya Mas Saya Sudah Berangkat Saya Dikasih Besoknya Berangkat Saya Ke Banyak Hal Yang Saya Pelajari Pincak Berapa Lama Sekitar Tiga Tahun Ini Ceritanya Kalau Dicertain Mungkin Bisa Empat Jam Penalaman Orang Sukses Selamat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton